Ayo, kelas apapun? Ayo, kelas apapun? Kelas 4S nya udah cantik banget ya Aduh Ngedah kawan-kawan Ngedah misan kawan-kawan Jadi ternyata yang mau nyobain ini Ibu-ibu yang ada disini kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan petualangan alam desaku Saat ini saya akan berangkat ke kampung Cijulang kawan-kawan Aprak-aprakan ini disponsori oleh Sambal Lona Kitchen Sambal masa kini serasa masakan bunda Nah kawan-kawan, itu kampungnya sudah ada di depan sana kawan-kawan Dan kita gasin kawan-kawan kesana kawan-kawan Hmm, seperti ini suasananya kawan-kawan Ada di pedalaman pandek lah ini kawan-kawan ya Masya Suara ada yang lagi nebang kayu Tapi gak kelihatan orangnya Disini banyak tumbuh pohon salak ternyata kawan-kawan seperti ini tuh Ya, namun tidak ada buahnya Tidak seperti yang di Cianjur Banyak buahnya, tapi rasanya asem kawan-kawan Mana ya, ada orang yang sepertinya sedang memotong kayu Oh, kelihatannya jauh disana kawan-kawan tuh Wah, disini persediaan kayu bakarnya Mantap, mantap kawan-kawan Assalamualaikum Masya Allah Masya Allah Masya Allah Waduh Tantangan youtuber kawan-kawan ada gogongnya Allah, suasananya kawan-kawan bener-bener hening banget disini Ya, karena memang ini masuk ke pedalaman seperti ini kawan-kawan Ya, jadi memang hanya orang-orang sini yang kelihatannya Kalau bawa kendaraan Jadi ini tidak dilalui oleh kendaraan umum Ya Allah Nah, suasananya hening sekali kawan-kawan Masya Allah Dan sebelah sana huma kawan-kawan tuh Oh, ada yang lagi nebang Oh, pohon pisang Wah Masya Allah Masya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Eh, adek Nuju naon Adek Nuju naon Adek Adek Nuju naon Hehehe Hehehe Assalamualaikum Aduh ya Allah Adek Nuju naon Hehehe Hehehe Bocah Aduh Coba kita cari dulu Recehannya buat mereka Eh, teh Nuju naon teh Nampang Ini saya mau kasih jajan buat adek-adeknya nih Ya Eh, mau Mau Mau, mau asyin Hehehe Nih, buat si jajan nih Yang ini nih Nih Nih, ya Nih buat adeknya nih Sini Hehehe Hehehe Ya, pegang sama ibunya deh Mayan Hehehe Hehehe Cibaliung Hehehe Oh yaudah Adeknya takut Ya, adeknya takut Ya, iya adek ya Amangnya pergi, abangnya pergi Hehehe 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 Terlihat jelas kawan-kawan Dari ketakutan anak tersebut Memang Sepertinya kurang sekali Bergaul dengan masyarakat luar Assalamualaikum teh Nuju naon Aduh rajin si teteh Ya Allah Hehehe Hehehe Kepali dia saya rumit teh Oh ya sabar bumit teh Lupa tak Oh gitu tenggetang ya tehnya Hehehe Hehehe Mohon Mohon banget teh teh Hehehe Tuh, kesitu masih ada rumah kawan-kawan Jadi agak sedikit mencar Jadi disini kelihatannya ada tiga rumah Dan ada beberapa rumah lagi kesana kawan-kawan Kita gaskin kesana kawan-kawan Eh, kawan-kawan petualangan alam desaku Di kampung Cijulang ini Ternyata banyak banget Pohon kalikiria nih Seperti ini Ya Ini Untuk pakan kambing Ya Nanti Dijual katanya Kalau masyarakat disini Eh, saya Kecipta banget kawan-kawan Kesulitan ekonomi di daerah sini Ya, dengan situasi Seperti ini ya Ya Allah Ini cukup di pedalaman kawan-kawan Dengan akses jalan yang Waduh Ya, lumayan memilukan lah Dan itu kampung-kampungnya ada di sebelah sana kawan-kawan Aduh Aduh Ya Allah Bismillah Aduh Aduh Sumber air juga disini sangat sulit sekali Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kang Ini mana? Biasa bayar Di salit lagi ya Gimana? Gimana ya? Update Cianyur Kang 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 Ya itu seur tapas kan Kalau naonnya? Mana? Ya, tah Tilas naon Oh, itu Kalapa? Ya Mohon Mana seur keningan Kang? Mohon seur Mohon seur Alhamdulillah Itu udah kan mau dibuang Hmm Aduh Tebih amat jadi Cianyur Tebih Kang 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 pernah ke Cianyur Tadsan Damang Kang Alhamdulillah sehat Eh Pak Alhamdulillah gini aja siapa Mohon Damang mba Hahaha Damang Yang mana kurang pati denge iya Gantungan iya Oh gitu Gantungan telinga Ya, tersepuh lah kan Oh, tersepuh Oh, yang mau ke gini Damang Mak Alhamdulillah 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 Kang Tadi saya lihat ada lebah ya Nyiruan itunya Kang Mohon, nyiruan Dimana Kang? Ah ya tapi Di bawah atau nyiruan Oh gitu ya Kabur Kang Nyarang Iya se kuriling bungking di dia Kang Asa manicarang gitu ya Kang Iya teh Huma apa kuma Kang Mas Adna? Iya maksudnya di Cangan Kang Di rumah Berhubung suasana kia lah Itu lah Tengkau baik Kurang pati Iya Eh Itu acan ayah hujan ke dia? Acan ayah hujan Oh Alhamdulillah Kang Upami di daerah Cianjur Cianjur Banung Garut Tasikma Alhamdulillah Kang Hujan terus ayah Oh hujan terus ayah Tapi memang Upami Kang Ngawah mah Itu acan cukup Kang Ngawah mah Mung Upami Kang Ngabasuhan humah mah Langkung itu cekaplah gitu Kang Alhamdulillah 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 Tengkau Lama ngebor Siga nama ayah Yang ngega lima Tengkau abad 12 meter Oh Atau deh Kang Atau Kang bikin aja Atau Kang bikin aja Cuman Rasiko napan kuduk Ayah batu Ayah semen Oh gitu Biaya Biaya San Yona Gitu Pak Iya Langis Karolot Aku juga nge-lancai Kalau ditubuh Mana jauh Ya mudah-mudahan Atau kek Pemerintah Pandai Gelang Bisa memberikan sarana air Untuk masyarakat Amin Amin Ya mungkin Satu titik untuk beberapa kampung Gitu yang terdekat di sini ya Kang Ya jadi bisa Mudah-mudahan Bisa lebih dekatnya ke Ke sumber air Waduh itu sih Kang Soalnya Kang ini Kang iya Opat desa ya Opat desa Hmm Senasa kampung Terbagi opat desa ya Hmm Desa Curug Desa Warna Sari Babakan Ayah Sorongan Hmm Kang ini dia Ayah Sabara Bumi Pak Hidya Kang Pak Hidya kurang lebih Ayah Desa Barahan ya Kurang lebih ayah Sepuluh lah Sepuluh Nanti ke desa Babakan Cijulang Tidak ada desa dari Cijulang Kang Eh Upamik itu abis Tunggu latihan Kayaknya Kang Cobi Tunggu latihan Kayaknya Oh Jadi ini Memang Kawan-kawan Ini seputaran Di sini kawan-kawan Ini Kelimis banget Jadi ternyata Ini Huma Kawan-kawan Sepertinya kalau Tidak digunakan Untuk Huma Kayaknya sih Enggak sampai sebersih Ini kawan-kawan ya Tuh Huma Ada Padinya memang sudah tumbuh Namun Belum berkembang dengan baik Karena masih terkendala oleh musim kemarau kawan-kawan Ya Di sini masih musim kemarau masih sangat Tinggi sekali Sehingga Tanaman padi ini Terhambat perkembangannya kawan-kawan Wah Tapi ini Dengan Dibukanya Lahan Huma Di sekitar rumah Rumah Kawarga sini kawan-kawan Ya Lingkungan ini menjadi lebih bersih Dan lebih nyaman kawan-kawan Ya Nah nanti Ditambah kalau ada hujan Kalau ini ada hujan Bangsa 15 menit 20 menit aja kawan-kawan Ini yakin Padi akan sangat pesat sekali Pertumbuhannya kawan-kawan Ya dan di sini akan hijau semuanya Allah Masya Allah Hening banget Suasanya Asti bener Oh ini kawan-kawan dikasih Garis-garis seperti begini nih Dengan menggunakan bambu seadanya Itu tujuannya supaya Masyarakat tidak menginjak Bagian sebelah sana kawan-kawan Jadi ini pembatas jalan Ya jadi tidak ngacak Karena ini di sini tumbuh padi Sudah di asek Artinya sudah di asek itu Ditanam padi kawan-kawan Tuh Sudah kelihatan sih tumbuh Namun sangat kecil-kecil sekali kawan-kawan ya Nah ini kan jadi pembatas jalan kawan-kawan ya Seperti ini Ya ke sebelah sini tidak boleh diinjak Karena ini udah banyak banget padi Termasuk juga ke sebelah atas kawan-kawan Kesebelah sini nih Tuh Ya sampai dengan ke rumah yang paling atas sana kawan-kawan tuh Ada pembatasnya ya Tapi suasananya di sini terduh kawan-kawan Karena memang di sekeliling ini banyak sekali pohon-pohon besar Dan Pohon-pohon besar ini akan menghambat pertumbuhan padi sebetulnya ini kawan-kawan Karena padi hubah ini sebaiknya ini tidak boleh kena terlalu rindang seperti ini Nanti pertumbuhannya kurang baik Assalamualaikum Waah Waduh Pak, dah bang Pak? Alhamdulillah Namanya di mana ya Bapak? Tengah segala Parab Oh, Parab nama Pak? Parab Pemek Oh, Parab Pemek Ah, konten Pak Tengah ramang Alhamdulillah Pak Badan harus ke Bapak ya Ayana kan jam 12-an kurang lebih Eh, jam setengah satuan Bapak terus tuang ke Achan? Untos Wah, Achan merun Ibu-ibu sudah makan belum? Udah Makan pagi Bapak makan siang belum? Belum Oh, belum makan siang belum Nah, Pak gini Pak Ibu-ibu Nah, itu ada ibu-ibu juga kan Ibu-ibu Saya ada bawa sambal Dari kota nih Ya Sambal Lona Kitchen Namanya Enak Dan saya berikan gratis kepada Bapak Ya Jadi silahkan Bapak makan Yuk, Pak yuk Jadi ternyata yang mau nyobain ini Ibu-ibu yang ada di sini kawan-kawan Ya Tengah ramang, Tengah Aduh Gaduh bayinya, Tengah Tengah sebaralami ya, Tengah Baru satu bulan lebih Satu bulan lebih Oh, iya Perempuan ya, Tengah ya Tengah Tengah Jadi ibu-ibu kebetulan Tengah Ya Tengah 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 rupa-rupa, nah Teteh saya mau tanya Teteh mau nyobain yang sambal cakalang ekstra pedas atau mau yang sambal rawit ikan asin jambal, mau yang mana Teteh cobain yang ini, kalau ini pedas banget silahkan Teteh buka deh ya kita coba ya kita buka sambalnya ya boleh Teteh kemasannya juga itu istimewa nah itu kan masih tertutup oleh aluminium foil tapi ini aluminium foil khusus makanan bagaimana Teteh wangi surangi coba ya coba dikeluarin dulu Teteh nah mantap sih kayaknya ada ikannya atau apa sih memang iya Teteh jadi kalau kan ada yang ayam suwir itu benar-benar ayam Teteh kalau ada coba pakai tangan aja lah boleh bebas Teteh Mangga sok Mangga nah ya hmm pasti mak cilip anak ya ayo Teteh ayo Teteh cobain Teteh udah sungit lagi meneguh sepeda Teteh bu bu pilih pada nyobian Mangga gratis bu jangan khawatir sok Mangga eh eh kumaha Teteh enak enak ya saya tidak tidak maksa Teteh bilang enak nih enggak ya Tetehnya enggak jadi itu sok Mangga Teteh enggak jadi sambal Lona Kitchen itu ada rasa ada ada rasa ayam suwir nah itu benar-benar ada daging ayamnya kalau yang goreng udang itu benar-benar ada udangnya kawan-kawan ya jadi meskipun ini tidak dicampur dengan lelapan lain ini udah cukup ya udah cukup jadi kalau ini sambal ikan asin jambal itu ada daging jambalnya Teteh di dalam ada ya Teteh ya ada kawan-kawan so jadi kawan-kawan ya jangan lupa selalu sediakan di rumah Anda sambal Lona Kitchen serasa masakan bunda wah siya Kang oke panasaran hei Kang panasaran sambal ikan cakalang sambal ikan cakalang enak mantap badung kan hmm sok kan hehehe ngelak lapa kemarin mantap mantap nah itu ikan asin Kang lebih enak asinnya kawan-kawan tak ada kawan-kawan mantap hmm hehehe ngunah gitu Kang ngunah bisa si Kang akhirnya panasaran-panasaran datang oh oke karena sambal iya hehehe bu barangkali mau nyobain sambal boleh itu hmm ternyata ini te warung ibu ya ya ampun ada warung ini tapi warungnya pepak bener ini hei warungnya padat loh kawan-kawan eee kalau menurut saya ini untuk ukuran di kampung seperti ini seterpencil ini ini sangat-sangat padat sekali warungnya kawan-kawan asli bener ya padahal ini jumlah penduduknya cuma berapa orang disini tapi warungnya sepadat ini dan lengkap juga nih ada gayung juga ada buat jebakan tikus no yang ini nih ya wah hebat nih warung warung siapa nih oh warung teteh oh warung si ibu wah asa Allah wah kawan-kawan asli bener padahal ini cuma ada beberapa rumah disini aduh aduh masalah suasananya gimana gitu kawan-kawannya ini ya disebut panas tapi rindang disebut rindang tapi panas kawan-kawan ya pokoknya seperti ini suasananya di daerah Cijulang ini kawan-kawan ini kalau di daerah paneglang ini kawan-kawan namanya Huma ini ya sampai dengan di belakang rumah seperti ini kawan-kawan ya karena mungkin disini banyak sekali lahan kosong sehingga pembukaan ladang itu cukup di belakang rumah saja berbeda dengan kawan-kawan ini kawan-kawan ya yang aduh jauhnya minta ampun kawan-kawan ya nah untuk padinya sendiri ini sudah tumbuh yang sebelah sini sudah tumbuh kelihatan sudah signifikan kawan-kawan meskipun hujan belum begitu tinggi curah hujan disini ya boleh dikatakan disini masih sangat kemarau panjang kawan-kawan ya berbeda sekali dengan di wilayah Cianjur Garut Sukabumi dan juga Tasikmalaya itu sudah turun hujan kawan-kawan meskipun memang intensitasnya masih belum tinggi juga jadi padi-padi humah itu sampai sampai ke pinggir rumah begini kawan-kawan ya dan ini kawan-kawan untuk lebih dekatnya mungkin ini padinya ini seperti ini nah ya jadi baru sebesar-besar ini ini di tumpang saya dengan cabai hijau kelihatannya ini sebagian ya ini taksiran saya padi ini kurang lebih dua minggu kawan-kawannya ya coba nanti kita tanya-tanya sama pemiliknya kawan-kawan masalah masalah kampung ini benar-benar terisolir jauh terpencil di pedalaman paneglang kawan-kawan Assalamualaikum Neng damang wah tapi ada yang bangun rumah bagus luar biasa wah ada ibu-ibu tuh oh mana ya tadi ibu ada bang bu menuju naon ibu kelihatannya ibu-ibunya pemalu kawan-kawan ya maklum lah ini di pedalaman banget bu untuk tumaros bu hari iya atau sabar alaminya iya usia apadi iya bu ayo 2 minggu iya 2 minggu iya 2 minggu iya 2 minggu mohon iya 2 minggu tosagengkirnya alhamdulillah iya selang kawan-kawan bu oh disini sulitnya bu bu upamikadit acan ayah hujan acan oh acan ayah hujan jadi iya selang dimana iya bu di bali oh disedot bu pakai mesin oh jadi di bawah ada sungai ya oh coba kita lihat kawan-kawan dan saya harus berhati-hati jalan di ladang seperti ini karena ini sudah ditumbuhi padi kawan-kawan dan masih kecil-kecil sebagian malah gak terlihat jadi salah-salah saya berjalan bisa menginjak padi dan itu saya bisa berbahaya diomelin nanti sama si teteh oh teteh kunan itu selang ceteh mopetan mopet oh eh si bapak buku oma itu tiasa nyeriosan ya itu tiasa ibu nyerios sogal disini sogal sogal di nanti kasar oh kasar ya kawan baik orang banten mungkin terkena kasar tapi hati nama aralus tak lajuki itu orang banten mah itu nanaun itu si emak emak oh bener hampurah oh ini selangnya oh tapi ini airnya gede nih airnya mah gede keluarnya kawan-kawan cuma mungkin selangnya ada yang mampet sehingga gak ngalir oh di bawah di bawah sini ada air ya wah alhamdulillah tuh masih ada air ini airnya sebetulnya airnya udah ini kawan-kawan udah cukup deras keluarnya cuma selangnya ini ada yang mampet katanya airnya cukup banyak sebetulnya nih banyak airnya mah banyak-banyak-banyak kalau airnya mah asli bener tuh manina kalau airnya banyak nah kalau masalah kotor tidaknya saya gak tahu tapi kelihatannya sih ini bersih lah bersih ini layak pakai sampai ke sana ya bu ya lo baca inamanya lo baca inamanya banyak tapi ya ini juga banyak airnya bu banyak tuh sampai ke sana airnya banyak-banyak kalau air mah asli cuma harus disedot pakai air eh pakai sanyo oke kawan kita akan kembali ke sebelah atas aduh bu itu mempet kunan kita bu oh itu disaring pengen dihanap nah mohon dibuka wah itu mohon kadang-kadang dihanap disaring nge kaleng atau nape tilas aqua bu jantan henter iya henter mampet ayak 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 Oh ada empat rumah kelihatannya kawan-kawan sebelah sini Oh ini warung ya Oh ini bahkan ada warung juga nih tuh ya cukup-cukup bagus warungnya cukup bagus itu maksudnya adanya padat lah Oh warung ibu ya teh Boya ekstra jauh susu tebo ayo tebo ayo 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 ah boleh tebo kita minum dulu haus kawan-kawan petualan abdes aku kita minum dulu kawan-kawan ya eh kebetulan sekali di daerah Pandaglang ini hawanya cukup panas ditambah lagi musim kemarau yang berkepanjangan ya karena menurut masyarakat disini musim hujan disini tuh belum belum boleh dikatakan belum adalah belum tiba waktunya kawan-kawan masih masih panas ya baru dua tiga kali turun hujan itu pun intensitasnya masih boleh dikatakan grimis-grimis doang kawan-kawan ya jadi belum ada hujan yang bener-bener curah hujannya tinggi kawan-kawan ya dan kita akan lihat dulu ke sana kawan-kawan kelihatannya ada lapang poli untuk di perkampungan yang terpencil ini seperti apa kita akan lihat ke sana kawan-kawan ya ini ada lapangan oh saya kira lapangan poli kawan-kawan ternyata ini ada gawang jadi bisa dipastikan ini adalah lapangan bola tapi kelihatannya ini hanya bocah-bocah yang main bola disini kawan-kawan ya pinggiran semak-semak seperti begini ini sebelah sini dan ke sebelah sana juga itu sudah hutan kelihatannya kawan-kawan ya jadi ya ini saya saya banget dulu kawan-kawan ya dengan lapangan yang naik turun seperti begini ini dibenderin nih ya buat anak-anak bermain barangkali Oh kesana ternyata ada jalur motor kelihatannya kawan-kawan entah itu ke kampung lain atau bukan nanti coba saya akan cari-cari info kawan-kawan di kampung yang seterpencil ini ada dua buah rumah yang kelihatannya permanen yang ini satu yang itu satu meskipun kelihatannya baru sekitar 75% pembangunannya mungkin mungkin tertunda akibat kesibukan atau mungkin memang karena ekonomi kawan-kawan sepertinya kalau saya menikmati minuman di balai ini sepertinya akan lebih nikmat kawan-kawan kita coba kawan-kawan ya eh kawan-kawan petualangan abis aku akan sangat nikmat sekali saya minum es jos susu ya di suasana panas seperti ini wah cukup dingin kawan-kawan coba kita nikmati sepenuhnya sejenak kawan-kawan ya aduh kawan-kawan ngedah kawan-kawan ngedah pisan kawan-kawan wah serasa darah ini ngalir lagi kawan-kawan asli bener dipandai gerang ini agak sedikit hot kawan-kawan ya beda sekali dengan daerah tasik sukabumi dan daerah garut kawan-kawan selamat menikmati Ayo, kelas apa? Kelas 4 SD udah cantik banget ya Kelas 4 SD ya lo Nah, kalau ini kelas berapa? Sama kelas 4 Cantik-cantik ya Udah gede-gede lagi Ayo, cita-cita mau jadi apa? Ustazah Alhamdulillah, Masya Allah Alhamdulillah, Ustazah katanya Amin, neng Mudah-mudahan terlaksa Atau pakai kerudung, neng Rambutnya bagus banget Baru kelas 4 SD Mudah-mudahan, cita-citanya terkabul Amin Di rumah, Pak, daerah-daerah terpencil Di rumah, tapi sama mana Ebalannya agak susah Cah, 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 ah Oh, cah, cah ini paling mana, Bu? Ciswakan, teh, cah, 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 cah Cah, ah, nyabunya? Jalan becek Benda dong balanjaan, bunyi palit-palit Barat-barat, oke Oh ibu, kalau Barat-barat, balanya ibu Barat-baratnya warungan, iya ke mana, Bu? Kadi itu, kewarna sari Oh, kewarna sari Cah sama, pernah palit Iya, oke, pernah palit Oh, palit Atau, terus kumah, Bu? Atau, iya, wajah, emang Tangkalnya, tangkalnya Tidak rampen, nih Oh, atu hati-hati, ibu Masih kena mending balanya Anak, emang pilih ibu Nupalit, kade Ya Allah, ya, bu Memang, Bu Tadi ketinggalinnya Jalanan memang tanah, ya, Bu Nya Jenten, namun musim hujan Maka cipta balangsak Tapi, upamin musim Musim halodok, iya Rauh, jalan Panginten, ya, bu Ngan pedah Panginten, cahe Jadi sesah Peplakan, terjarah radik Ah, itu ayo mending, ya, ya, bu Nya, sehat Selalu buat ibu, ya, bu Ya, dan semangat selalu, bu Eh, kawan-kawan Petualangan alam desaku Rupanya Rumah ini Ini adalah rumah terakhir Di daerah kampung Cijulang Desa Cibingbin Kecamatan Cibaliung Kepuatan Pandeglang Banten, kawan-kawan, ya Eh, tidak lupa, kawan-kawan Aprak-aprakan ini Disponsoril, ya Lona Kitchen Sambal masa kini Serasa masakan Bunda Sampai disini dulu, kawan-kawan Wabilahitawikualidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.